Tim Pata Yamaha pamerkan livery khusus di WSBK Mandalika. Livery khusus yang dipamerkan berwarna merah putih, yang melambangkan bendera Indonesia. Yamaha R1 Toprak Razgat Dioglu dan Andrea Locatelli dari Pata Yamaha Prometheon World SBK menggunakan livery khusus untuk putaran 2 FIM Superbike World Championship 2023, akhir pekan ini di Mandalika. Desain yang menampilkan warna merah dan putih dari sang saka merah putih bendera nasional Indonesia pada frontcourt dan side fairing dari R1 Plus ucapan terima kasih. Di bagian bawah dari fairing merupakan apresiasi tim ini kepada para penggemar balap Indonesia dan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YMM atas semangat dan dukungan mereka. Mereka memamerkan livery khusus tersebut dalam Instagramnya yang diunggap pada hari Kamis kemarin. Hubungan antara Yamaha Racing dan penggemar Indonesia selalu dekat, tetapi semakin erat pada tahun 2021. Selama akhir pekan World SBK pertama di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, ribuan penggemar lokal merayakan bersama Razgat Dioglu sebagai juara dunia. Hubungan yang tak kalah erat antara Yamaha Racing dan YMM yang selama bertahun-tahun menjadi pendukung setiap aktivitas balap Yamaha di MotoGP, World SBK, dan MXGP. Namun hubungan ini meluas lebih jauh dari balap kejuaraan dunia. Yamaha Motor Eropa dan YMM bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengembangkan pembalap generasi berikutnya. Dengan yang terbaik dari Indonesia mendapatkan tempat di program Blue Crew Eropa. Ini adalah jalan yang dilalui oleh galang Hendra Pratama yang melalui kerja sama antara Yamaha Motor Eropa dan YMM. Mampu berkembang dari pebalap juara nasional yang menjanjikan menjadi juara seri balapan FIM Supersport 300 World Championship. Galang Hendra tetap menjadi inspirasi bagi banyak anak muda Indonesia yang ingin mengikuti jalan yang sama ke panggung dunia. Livery Mandalika juga akan menyertakan pesan sederhana, namun spesial untuk seluruh pendukung Yamaha Racing di Indonesia. Sedangkan untuk hasil latihan bebas pertama di Mandalika. Mikael Rinaldi berhasil jadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama FV1 WSBK Mandalika, mengalahkan toprak Raskat Leo Group. Rinaldi menorehkan waktu 1 menit 34,613 detik. Ia unggul 0,056 detik atas toprak yang ada di posisi kedua. Juara dunia WSBK 2022 Alvaro Bautista ada di posisi ketiga. Sedangkan Jonathan Rea dan Safi Vierge duduk di peringkat keempat dan kelima. Dari jalannya FV1 WSBK Mandalika, saat sesi latihan bebas pertama WSBK Mandalika mengisahkan 30 menit. Toprak Raskat Leo Group mencatat waktu terbaik dengan torihan waktu 1 menit 34,669 detik. Ia unggul 0,114 detik dari Alvaro Bautista yang ada di posisi kedua. Terima kasih telah menonton!